Intro Empat tersangka pencuri obat-obatan di apotek ini berhasil diringkus timburu serga Polres Sumedang, Jawa Barat. Empat tersangka ini mencuri dengan cara menjebol saluran ventilasi udara yang ada di bagian atap apotek. Setelah berhasil masuk, empat tersangka ini langsung menguras obat-obatan yang tersimpan di bagian lemari apotek. Kebanyakan yang mereka bawa adalah obat jenis psikotropika atau Zyper yang penggunaannya harus melalui resep dokter. Rencananya obat-obatan yang mereka curi akan dijual kembali atau disalahgunakan. Kawan ini sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan kerap membawa senjata tajam untuk melokai korbannya. Dari tangan para tersangka, polisi mengitah barang bukti 2.000 pil obat, parang, dan sepeda motor. Jadi untuk yang curat di apotek di Jemanggung, ini adalah para pelaku memanjat apotek kemudian masuk dengan cara mencongkel pintu, angin-angin itu, lubang angin-angin kemudian masuk ke dalam dan mengambil obat-obatan Zyperas ini. Tujuan untuk dijual kembali. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan diecam hukuman 5 tahun penjara. Polisi kemudian akan mengembangkan kasus ini guna mencari penadah obat-obatan yang berbahaya tersebut. Dari Sumpadang Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.